Bab 279 Batuan Keberuntungan Proses penangkapan terus berlansung, segera, di atas kapal terbang ada ratusan orang, dan hampir seribu. Di saat ini, ada seorang pemuda lagi yang masuk ke dalam kapal terbang, dan kebetulan dilempar tidak jauh ke tempat Elton Su, ketika melihat orang tersebut, Elton Su seketika kesal. Orang ini ternyata yang memancaing kapal terbang ke arahnya, lalu menghempaskan dirinya, membuat dirinya menjadi tertangkap, sehingga dirinya sekarang tidak berdaya. Pemuda tersebut juga menyadari Elton Su, seketika ekspresinya berubah, kemudian menjadi kembali seperti biasa, dan berinisiatif mendekati Elton Su. Ketika Elton Su melihat dia mendekatinya, dia mendengus dingin dan berkata, Jauhi aku. Saudaraku, yang aku lakukan memang salah, namun ini adalah refleks untuk mempertahanku hidup, sekarang kita sudah tertangkap, dapat dikatakan nasib kita sama, kamu jangan perhitungan lagi denganku, bagaimana jika kita berteman. Setelah pemuda itu tiba di sisi Elton Su, dia berkata tanpa rasa malu. Elton Su dengan nada dingin berkata, Maaf, aku tidak bisa berteman dengan orang yang membuat nyawaku dalam ancaman. Kamu jangan berkata seperti itu, saudara, jika masih bisa bertahan hidup, maka harus berusaha, ini baru maksud dari mencintai hidup. Aku melakukan itu juga karena aku mencintai hidupku saja. Pemuda itu tetap menyangkal. Karena sekarang nyawanya dalam ancaman setelah tertangkap, Elton Su tidak ingin berbincang dengan pemuda itu lagi, dia memalingkan wajahnya, dan mengabaikan pemuda itu. Pemuda tersebut tetap memperkenalkan dirinya, namaku adalah Tristan Duan, aku adalah seorang kutlifator bebas, tidak disangkan aku yang telah berhati-hati ini, masih saja dapat tertangkap oleh organisasi Bloodsword, aku benar-benar sial. Ei, kakak, menurutmu tindakan apa yang akan diberikan mereka untuk kita? Melihat Elton Su tidak berbicara, Tristan Duan kembali berkata. Mendengar ucapannya, Elton Su merasa Tristan Duan lumayan memahami organisasi Bloodsword, sehingga dia berkata, menurutmu kamu kita akan mendapatkan tindakan apa? Wah, akhirnya kakak berbicara, baguslah. Tristan Duan dengan senang berkata. Ketika dipanggil kakak, Elton Su menjadi merasa tidak nyaman, melihat dari parasnya, seharusnya usia Tristan Duan tidak jauh berbeda dengannya, bahkan lebih tua darinya. Ketika dipanggil kakak oleh orang seperti ini, dan dalam kondisi seperti ini, dia menjadi semakin tidak nyaman. Jika aku, kemungkinan besar aku akan dikirim ke pertambangan, bagaimanapun kemampuanku hanya termasuk menengah saja. Jika yang bertalenta, seharusnya juga akan dipilih oleh organisasi Bloodsword, adapun dengan yang dikirim ke sekte lembah kejahatan, seharusnya kemampuan perangnya diutamakan. Tristan Duan berkata setelah berpikir sejenak. Ketika mendengar Tristan Duan berkata demikian, Elton Su merasa senang, akhirnya dia sudah dapat memastikannya, dengan ini dia sudah tidak memiliki niat untuk melawan, dan memilih untuk menurut, karena masih bisa dikirim kemana lagi dirinya selain pertambangan. Mengenai kondisinya yang aman sekarang, Elton Su menghela nafas lega, dan tidak begitu kesal lagi pada Tristan Duan. Ketika baru ingin berbincang, tiba-tiba kecepatan kapal terbang bertambah, kecepatannya sangat cepat, lebih cepat dari saat mengejar Elton Su, saat ini pusat energi semua orang tersegel, sehingga semua orang langsung terjungkal. Setelah semua orang duduk tegak kembali, seorang petarung paruh baya di bawah dampingan petarung tingkat yin yang sempurna muncul di hadapan em semua orang, Elton Su tahu, seharusnya orang itu adalah petarung tingkat manusia super puncak, dan juga merupakan orang yang paling dirinya takuti. Bawa mereka bertiga keluar, biarkan ayah mereka melakukan pembayaran. Pria paruh baya itu mengetahui orang-orang yang memiliki latar belakang tidak biasa, sehingga langsung memberikan perintah. Seketika dua petarung tingkat yin yang master membawa tiga orang keluar, membawa mereka masuk ke dalam kapal terbang. Dan di saat ini, pria paruh baya itu menatap ke Elton Su dan seribu orang lainnya, lalu menunjuk sepuluh orang di antaranya, bawa mereka untuk melakukan pengujian di organisasi Bloodsword. Tiba-tiba, sepuluh orang dibawa pergi dengan cepat oleh alat terbang kecil. Melihat orang-orang yang dibawa pergi, seketika ada orang yang menatap mereka dengan iri, karena mereka sepuluh orang ini termasuk yang paling beruntung, setidaknya kemungkinan mereka hidup masih ada setengah, dan bahkan kemungkinan juga dapat hidup dengan baik. Segera, ada dia energi yang kuat datang ke tengah kapal terbang, ketika mendengar perbincangan empat orang, seperti nyua dua petarung tingkat manusia dewa yang datang ini berasal dari Gang Sung Gold dan juga Sekte Lembah Kejahatan. Saudara Wudi Zhao, kali ini ada barang bagus atau tidak? Jika barangnya bagus, harga bukanlah masalah, tetapi jika tidak baik, kami Sekte Lembah Kejahatan akan tetap memilih kualtias yang paling baik. Salah satu petarung tingkat manusia dewa yang datang berkata kepada pria paruh baya tingkat manusia dewa dari organisasi Blood Sword. Pria paruh baya yang dipanggil Wudi Zhao mengangguk, tenang saja, Saudara Sun, kalian ini pasti ada barang-barang bagus, bahkan salah satunya juga harus aku sendiri yang turun tangan untuk menangkapnya. Oh, jika seperti itu, maka aku akan memilihnya baik-baik. Orang bermarga Sung tersebut berkata sambil tersenyum. Di samping sana juga ada seorang pria gemuk dari Gang Sung Gold yang tersenyum dan berakta, silahkan Saudara Sung pilih pelan-pelan, yang tersisa akan menjadi milik aku. Petarung dari Sekte Lembah Kejahatan dan organisasi Blood Sword tersenyum, kemudian, petarung dari Sekte Lembah Kejahatan mulai memilih. Dirinya yang menjadi benda pilihan seperti ini, membuat Elton Su merasa sangat tidak nyaman, dan saat ini dia masih harus berdoa agar tidak terpilih, sehingga tentu saja dia menjadi merasa tertekan. Pertama-tama dia, energi kegelapannya terlihat kuat, seharusnya dia telah membunuh banyak orang, sehingga dia akan mudah beradaptasi di arena pertandingan yang penuh dengan darah itu. Orang itu, adalah orang yang ditangkap langsung oleh petarung tingkat manusia super dari organisasi Blood Sword sendiri, dalam kemampuan dia sudah sebanding dengan tingkat manusia dewa tahap awal, namun sedikit lebih lemah dari Elton Su. Saat ini, orang yang terpilih, ekspresinya datang, tidak ada gelombang, seakan-akan dia mengamabaikan semua hal ini. Satu lagi yang ini, kultifasinya tidak lemah, dasarnya kokoh, jika melatihnya beberapa saat, mungkin akan. Memberikan Pemasukan Untuk Sekte Lembah Kejahatan Orang yang ditunjuk seketika berteriak, tidak, tidak, aku tidak ingin ke arena bertarung, aku tidak ingin. Sayangnya, orang itu langsung dipukuli, kepalanya berdarah, lukanya tidak ringaan, kemudian dibawa pergi tanpa melakukan perlawanan apa-apa, bahkan terlihat seperti telah menerima kesalahannya. Selanjutnya, Sekte Lembah Kejahatan memilih sekitar 20 orang lain, membuat petarung tingkat manusia super tersenyum lebar saat ini. Harus diketahui, biasanya dalam sekali Sekte Lembah Kejahatan hanya akan memilih sekitar 10, dan saat itu dia sudah senang, bagaimanapun setiap satu orang terpilih, maka harganya akan sangat tinggi. Kali ini Sekte Lembah Kejahatan langsung memilih 20 lebih orang, ini sudah sama seperti pendapatannya dalam satu hari, dan kali ini masih ada seribu orang yang dapat dijual ke Gang Sung Go. Pemilih selesai, petarung alam manusia super sepertinya tidak ingin melarikan diri lagi, semua orang akhirnya menghela nafas lega, meskipun dikirim ke pertambangan, tetapi tidak masalah jika dapat menjaga nyawa mereka. Tiba-tiba, petarung dari Sekte Lembah Kejahatan kembali mengamati 100 orang di hadapannya, seketika semua orang membeku, dan merasa tegang. Kamu, kamu terlihat tidak buruk, fisik juga kuat, mari kita bulatkan, jadi kebetulan 30 orang. Petarung Sekte Lembah Kejahatan menunjuk Elton Su. Elton Su tercengang, tidak disangka, pria itu pada akhirnya memilih dirinya, saat ini kondisi jadi tidak bersahabat. Ketika melihat Elton Su terpuluh, petarung dari organisasi Bloodsword terkejut, karena mereka merasa Elton Su sangat buruk. Dia baru berlari dua langkah, kemudian langsung menyerahkan diri tanpa perlawanan, ketika benar-benar tiba di Sekte Lembah Kejahatan, mungkin dia tidak akan hidup lebih dari dua orang. Kali ini Sekte Lembah Kejahatan begitu menghormatinya, mereka memilih 29 motor, jika dia memberikan orang sampah Ioni kepada pasukan Lembah Kejahatan, mungkin bisnisnya akan menjadu buruk. Sehingga, petarung dari organisasi Bloodsword menyampaikan telepati pada petarung dari Sekte Lembah Kejahatan, dan seketika orang tersebut langsung terkejut. Kemudian dia berkata, Saudara Woody Zhao, terima kasih, kebaikanmu ini akan aku ingat, kalau begitu aku akan memilih yang di belakangnya, untuk memulatkannya menjadi 30. Elton Su terkejut, kemudian merasa senang, tidak disangka Tuhan tidak membiarkannya mati, dan akhirnya keberuntungan membantunya, tidak membuatnya menjadi orang yang terakhir. Di waktu yang sama, Elton Su juga merasa berterima kasih pada petarung dari organisasi Bloodsword, jika bukan karena dia mengatakan sesuatu, mungkin kondisi tidak akan terjadi perubahan. Ada pun orang yang di belakang Elton Su, wajahnya yang sebelumnya senang langsung membeku, kemudian dia berteriak, jangan. Aku tidak ingin pergi ke Sekte Lembah Kejahatan. Namun sayangnya, melawan tetap tidak berguna, orang di belakang Elton Su dibuat pingsan, kemudian dibawa ke kapal terbang milik Sekte Lembah Kejahatan. Kakak, kamu benar-benar beruntung, ternyata kamu bisa terlepas dari cengkraman iblis. Tristan Duan saat ini berkata kepada Elton Su dengan pelan, mengenai keberuntungan Elton Su, dia benar-benar tidak dapat berkata apa-apa. Elton Su mengangguk, dia memang beruntung, ternyata dapat melewati ancaman tersebut. Di waktu yang sama, Elton Su merasa senang karena dirinya menyerahkan diri sebelumnya, jika tidak saat ini dia sudah terpilih oleh Sekte Lembah Kejahatan. Pemilihan selesai, petarung dari Sekte Lembah Kejahatan berkata kepada petarung organisasi Bloodsword, Saudara Woody Zhao, karena kamu begitu jujur, maka aku tidak akan menekan harga, yang paling hebat itu 100 kristal spiritual, yang paling lemah itu 10 kristal spiritual, sedangkan yang lainnya 50 kristal spiritual, bagaimana? Elton Su terkejut, ternyata dua orang ini menggunakan kristal spiritual untuk transaksi, harus diketahui satu kristal spiritual itu sebanding dengan 10 ribu batu yin yang, dan setara dengan 1 juta batu spiritual, selain itu tingkat permintaannya sangat tinggi. Bagaimanapun setelah tiba di tingkat manusia dewa, roh energi sejati telah bertransformasi sebanyak satu kali, sehingga batu yin yang juga tidak cukup untuk kultivasi mereka. Sedangkan kristal spiritual ini terbuat dari esensi di pusat dari pusat batu esensi, energi di dalamnya sangat murni, bahkan seorang petarung tingkat manusia dewa dapat langsung menghisapnya, dan menjadi sangat praktis. Sedangkan di seluruh pulau Liuli ini, jika perkiraan Elton Su tidak salah, mungkin jumlah kristal spiritual itu tidak banyak, jika dapat bertransaksi dengan kristal spiritual, maka berarti kedua pihak sangat mementingkan tawanan-tawanan ini. Bersambung Bab 280 Tambang Buddha Organisasi Bloodsword sangat puas dengan harga yang diberikan oleh sekte lembah kejahatan, kemudian kedua pihak bertransaksi, 30 orang totalnya seharga 160 kristal spiritual. Saudara Wunizau, aku sangat puas dengan kerja sama kali ini, aku harap kita masih memiliki kerja sama seperti ini di waktu yang akan datang. Setelah menyerahkan kristal spiritual, petarung dari sekte lembah kejahatan berkata pada Wunizau, Wunizau mengangguk, kemudian dia tersenyum, kristal spiritual ini adalah sumber daya berharga di seluruh pulau Liuli, saat ini dia mendapatkannya, maka tentu saja kultivasinya akan segera meningkat. Setelah petarung dari sekte lembah kejahatan pergi, wajah Wunizau menjadi serius, kemudian berkata kepada petarung alam manusia super dari Gangsun Gold, Saudara Wun, mari kita mulai, berapa harga yang kamu berikan untuk sekumpulan budak ini. Semua ini adalah sisa dari pilihan kamu dan Saudara Sun, sehingga kualitasnya kacau, bahkan ada dua petarung tingkat gabungan spiritual, jadi tentu saja harganya lebih murah, satu kristal spiritual untuk dua budak, bagaimana? Petarung Gangsun Gold berkata sambil tersenyum. Wunizau sedikit tidak puas, lalu berkata, Saudara Wu, harga ini terlalu rendah. Sudah tidak rendah, aku menggunakan orang-orang ini untuk menambang saja, selain menambang, kemampuannya tidak digunakan, aku mengeluarkan harga satu kristal spiritual untuk dua budak sudah sangat tidak buruk. Petarung dari Gangsun Gold tersenyum dan berkata, Karena tahu Gangsun Gold adalah seorang yang licik dalam dunia bisnis, dan dirinya tidak mungkin dapat memanfaatkan si gemukmu ini, jadi Wunizau hanya mengangguk dan berkata, Baiklah, karena kamu sudah berkata seperti ini, mari kita selesaikan ini. Mendengar ucapannya, Petarung Gangsun Gold tersenyum dan berkata, totalnya 560 kristal spiritual, lalu apakah Saudara Zau bisa mengantarkan aku, jika bisa, aku akan memberikan 600 kristal spiritual. Meskipun tidak satu arah, namun juga tidak perlu berputar terlalu jauh, aku akan mengantarmu saja. Wudi Zau berkata, mengenai 40 kristal spiritual yang dilebihkan, dia sepenuhnya dapat menyimpan ke kantungnya sendiri, sehingga tentu saja tidak akan dia lepaskan begitu saja. Segera, kapal terbang sekali lagi bergerak, sebenarnya Elton Su bersiap untuk melarikan diri, selama petarung alam manusia super tahap akhir yang bermarga Wu tersebut dan sekumpulan petarung tingkat yin yang sempurna itu pergi, dia dapat memecahkan segel, lalu melarikan diri. Dengan ini kemungkinan untuk melarikan diri akan sangat besar, karena meskipun Gangsun Gold miliki banyak petarung tingkat yin yang sempurna, namun kemampuan petarung alam manusia super yang bermarga hal itu juga terlihat lebih lemah. Jika lebih berhati-hati, dan rencananya berjalan dengan baik, dengan bantuan seribu orang ini menjadi umpan, maka kemungkinan untuk melarikan diri tidak kecil. Namun ternyata dua sekte ini bekerja sama dengan baik, Elton Su yang ingin melarikan diri, sudah tidak memiliki kemungkinan lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Elton Su menjadi patuh, dia tahu, jika ingin melarikan diri, hanya dapat dicari di waktu yang akan datang lagi. Satu jam kemudian, kapal terbang akhirnya berhenti di sebuah lembah besar. Elton Su segera mengamati kondisi sekitar, namun seketika dia berdaya, di sini tidak hanya ada perbatasan spiritual, namun juga ada banyak sekali petarung tingkat yin yang sempurna. Formasi sihir yang begitu mewah, ditembenah lagi dengan satu hingga dua petarung tingkat manusia dewa, meskipun semua orang yang dibawa ke sini melakukan perlawanan, bukankah mereka juga tidak akan memberikan hasil apa-apa? Ternyata benar, segera ada dua petarung tingkat manusia dewa keluar, kemudian berkata kepada si gemukwu, ketua wu, akhirnya kamu datang, akhir-akhir ini pekerja penambang terlalu kurang, kita harus segera membiarkan mereka bekerja. M. Cepat bawa orang-orang ini turun, biarkan mereka mulai bekerja hari ini, kita tidak bisa membiarkan mereka menyanyiakan kristal spiritual yang kita keluarkan, setidaknya juga harus menghasilkan pendapatan modal pertama. Si gemukwu berkata, lalu memerintahkan dua petarung tersebut. Mereka berdua mengangguk, kemduian wu di Zhao juga pergi, saat ini dia harus segera kembali, lalu berlatih, dan membuat kultivasi dirinya meningkat. Segera, beberapa petarung tingkat yin yang sempurna menempelkan semua jimat ke ratusan petarung tingkat yin yang sempurna. Dan ketika jimat ini melekat, ekspresi Elton Su berubah, sebelumnya segel yang dia merasa dapat dia lepaskan, saat ini menjadi semakin kokoh, jika hanya mengandalkan kemampuan kultivasi nasa sekarang, dia sama sekali tidak dapat melepaskannya. Jimat ini adalah buatan Gang Sung Gold, tujuannya adalah untuk mencegah agar para petarung tingkat yin yang sempurna dan juga petarung yang akan segera mencapai tingkat manusia dewa untuk melawan. Jadi, sebaiknya kalian buang pikiran untuk melawan, karena jimat ini juga sangat sulit dilepaskan oleh seorang petarung tingkat manusia dewa. Salah satu petarung tingkat manusia dewa berkata, Elton Su terlihat muram, sebelumnya sudah sangat sulit jika ingin melarikan diri dari sini, namun sekarang kultivasinya sudah benar-benar tersegel, kemampuan yang bisa dia kerahkan setidaknya hanya di bawah alam manusia super, sehingga dia sama sekali tidak dapat melawan petarung alam manusia super. Terlebih lagi di sini tidak hanya ada dua petarung tingkat manusia super, namun juga ada banyak sekali petarung tingkat yin yang sempurna, lalu juga ada perbatasan spiritual, dapat dilihat tambang ini sangat penting, jadi ingin melarikan diri, bagi Elton Su adalah sebuah hal yang sangat sulit. Kalian juga tidak perlu terlalu sedih, selama kalian sudah menambang selama 100 tahun, dan menghasilkan batu yin yang atau kristal spiritual yang cukup, maka kalian sudah boleh pergi, bahkan juga mungkin masuk Gang Sung Gold. Melihat semua orang yang sedihem, petarung alam manusia dewa dari Gang Sung Gold berkata, mereka mencoba menyemangati mereka. Ketika mendengarnya, ada banyak orang menjadi membara, dan menjadi bersemangat. Meskipun 100 tahun tidak singkat, namun bagi mereka yang usianya paling pendek itu ratusan tahun, hal ini masih bisa mereka terima. Melihat semua orang yang bersemangat, petarung alam manusia super itu tersenyum dingin, orang-orang ini baru datang, sehingga mereka masih bisa bersemangat, setelah beberapa waktu, mereka pasti akan putus asa. Namun, jika tidak memberikan orang-orang ini harapan, mungkin mereka tidak akan bersemangat, sedangkan dengan adanya harapan, meskipun mereka putus asa, mereka tetap akan berusaha, tidak sampai titik darah penghabisan, mereka tidak akan menyerah. Baiklah, ambil alat-alat kalian masing-masing satu dan ikut aku ke bawah, ini adalah bulan pertama kalian, tugas kalian akan lebih ringan, tidak peduli yang kalian dapatkan itu batu yin yang atau kristal spiritual, dalam satu bulan kalian harus mendapatkan pendapatan yang seharga 5 kristal spiritual, harus diserahkan pada akhir bulan, jika tugas gagal, maka bulan depannya akan lebih satu kali lipat. Jika lebih, maka akan masuk untuk bulan depan, sehingga bulan depan dapat berkurang. Petarung alam manusia dewa memerintah, tidak sabar untuk membiarkan semua orang masuk ke gua pertambangan. Ada banyak pintu masuk gua pertambangan, seketika, semua orang bebas untuk memilih pintu masuk, kemudian semua orang masuk ke dalam, segera masuk tanpa memikirkan apa-apa, orang yang tidak tahu mungkin mengira orang-orang ini sedang mengejar sesuatu yang menguntungkan, sehingga membuat semua orang masuk dengan begitu tergesa-gesa. Setelah masuk, Elton Su langsung melihat ada banyak orang, ada wanita, ada pria, ada yang tua, ada yang muda, kultifasi mereka dari tingkat gabungan spiritual hingga tingkat yin yang. Semua orang ini, meskipun berbeda-beda, namun ada satu persamaan, yaitu mereka terlihat seperti mayat yang berjalan, mereka seperti mesin yang sedang menambang. Mungkin jika bukan karena sedikit keteguhan di dalam hati mereka, dan berusaha untuk keluar setelah menambang seratus tahun di tempat ini, mungkin sejak awal mereka sudah mati. Saat ini, semua orang yang baru masuk merasa hal ini tidak mudah, jika seratus tahun ini dapat dilewati dengan mudah, maka para budak di sini tidak akan begitu putus asa. Kawasan penambangan ini sangat luas, terutama tambang ini seperti sarang ulat, di mana-mana terdapat lubang, bahkan semakin ke bawah, lubangnya semakin banyak. Segera, seribu orang masuk ke lubang-lubang tambang tersebut, semakin lama semakin tersebar, dan akhirnya tidak ada lagi yang bersama dengan Elton Su. Ketika melihat lubang penambangannya telah mencapai dasar, Elton Su berhenti, dia mengambil cangkul kecil, kemudian dengan keras menggalinya. Awalnya Elton Su akan ada dinding besar yang hancur, dan akhirnya dia menyadari, seluruh dinding ini lebih kokoh dari yang dia bayangkan, meskipun tidak mengerahkan kekuatan yang terlalu besar, namun mungkin sudah setara dengan kemampuan seorang petarung tingkat yang langit tahap awal. Namun meskipun telah menggali dengan seperti itu, galian yang dia hasilkan benar-benar kecil, dapat dibayuangkan, ada banyak petarung di sini yang kultifasinya disegel, sedangkan kekuatan fisik mereka hanya tingkat gabungan spiritual saja, dan hanya ada sebagian kecil yang kekuatannya tingkat yang langit. Dapat dibayangkan, seberapa kerasnya batu bawaan ini, dan seberapa sulitnya mendapatkan batu yin yang atau juga kristal spiritual, sebelumnya Elton Su merasa seharusnya tidak terlalu sulit, dan saat ini dia merasa benar-benar sangat sulit. Di waktu yang sama Elton Su juga mengerti, kenapa hanya perlu lima kristal spiritual untuk menyelesaikan tugas satu bulan. Ini sepenuhnya karena, meskipun batu yin yang banyak, dan kekerasan batu bawaan tidak begitu besar, sehingga mudah digali. Namun jumlah kristal spiritual itu sangat kecil, sedangkan kekerasan batu bawaan juga sangat terkeras, tidak perlu membicarakan kesulitan menggalinya, bahkan untuk mendapatkannya juga harus mengandalkan keberuntungan. Sepertinya harus mengerahkan seluruh kekuatan. Elton Su bergumam, kemudian mengerahkan kekuatan fisik yang sebanding dengan petarung tingkat yin yang sempurna puncak. 2. Satu hantaman, sebuah lubang yang besar muncul, kemudian memunculkan banyak batu yin yang didalamannya, totalnya mungkin mencapai ratusan batu yin yang dan juga ribuan batu spiritual. Ketika melihat dirinya mendapatkan ratusan batu yin yang dengan satu hantaman, maka dengan kecepatan seperti ini, Elton Su merasa dirinya dapat dengan mudah mendapatkan puluhan ribu batu yin yang untuk satu harinya, maka untuk menyelesaikan tugas sepertinya tidak begitu sulit. Jika beruntung, dia dapat menemukan satu atau dua kristal spiritual, maka menyelesaikan tugas ini akan menjadi semakin mudah. Namun Elton Su tahu, ini hanya karena dirinya saja, mungkin kekuatan fisiknya merupakan yang paling kuat di tambang ini, sehingga dia menjadi lebih mudah. Namun, orang lain tidak akan seberuntung dirinya, mereka hanya dapat menggali dengan perlahan, karena lambatnya penggalian, maka kesulitannya dapat dibayangkan. Meskipun memahaminya, namun jika benar-benar memintanya menggali selama ratusan tahu, dirinya juga bukannya tidak mungkin dapat bertahan, namun dia benar-benar tidak akan benar-benar tidak dapat menerima nyua. Jadi, Elton Su sembari berpikir, berpikir cara untuk lari dari sini, sembari perlahan-lahan mengambil batu yin yang. Kemudian waktu tiga hari berlalu, Elton Su sudah mendapatkan 20 ribu batu yin yang, ini sudah setara dengan dua kristal spiritual. Masih ada waktu 27 hari, dia sudah memahami cara mendapatkan batu yin yang, namun masih belum menemukan cara untuk melarikan diri. Dan yang paling penting, jimat yang membuat pusat energi tubuhnya tersegel, sehingga kehilangan hubungan dengan dirinya, jika tidak dapat mengembalikan pusat energi, maka dia tidak mungkin dapat melarikan diri dari tempat ini. Untungnya, meskipun tidak dapat merasakan pusat energi, tetapi dia masih dapat melatih fisik tubuhnya, dia terus mengisap energi spiritual dan mengerahkannya ke tubuhnya, tanpa melalui pusat energi, langsung membiarkan otot menyerapnya, dengan ini fisiknya akan menjadi semakin kuat. Alasan mengapa para petarung di sini memiliki kultivasi fisik yang tidak lemah, Elton Su menebak mungkin karena alasan ini bersambung.